Halo teman-teman sekalian, salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya yang menyaksikan video pembelajaran kali ini. Kita akan masuk ke chapter 2 dari IoT Big Data and Analytics dari Cisco Networking Academy dengan topiknya adalah Fundamentals of Data Analysis. Kita mulai saja teman-teman sekalian, jadi ini adalah data dari Cisco bahwa lalu lintas IP atau lalu lintas internet itu akan 3 kali lipat dalam 3 tahun ke depan. Kalian bisa lihat di data ini ya pada tahun 2020 gitu ya, itu akan ada lebih dari atau mungkin sudah lewat ya sebenarnya ya 2020 ya, lebih dari 26 miliar perangkat itu terkoneksi di internet. Di mana kalau kita bandingkan di tahun 2015 gitu ya, kenaikannya itu sangat signifikan ya, di tahun 2015 itu hanya 16,3 miliar di sini. Terus kalau kita itu terkait dengan perangkat yang konek gitu ya, perangkat konek ke internet. Padahal penduduk dunia itu kan tidak sampai 26 miliar ya, tapi kan satu orang itu kan mungkin saja punya beberapa device gitu ya, yang konek ke internet. Misalkan ada laptop gitu ya, kemudian ada dua handphone dan seterusnya. Nah, kemudian lalu lintas data, kalau kita berbicara tentang datanya gitu ya, tadi kan yang terkoneksi di internet. Nah, kalau dari segi datanya gitu ya, dari segi datanya itu ternyata ada 194,4 exabyte. Eksa, nah eksa itu di atasnya penta. Nah, penta itu di atasnya tera. Berarti satu penta itu adalah seribu tera. Terus berarti kalau satu eksa, berarti itu adalah 1 juta terabyte. Nah, ini 194 exabyte. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya, teman-teman ya. Kalian bisa bayangkan ya, kapasitas hard disk laptop aja atau PC aja tidak sampai segitu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, apalagi sekarang eranya adalah era-era streaming gitu ya, media sosial gitu ya. Nah, ini ada data juga yang dikumpulkan oleh Cisco ya, di mana video internet itu kontribusinya itu adalah 79%. Ya, 79% di dunia ini dia memiliki kontribusi di dalam 194 exabyte itu. Nah, dia kontribusinya paling tinggi sekarang. Karena memang sekarang eranya era digital ya, era visual ya, orang-orang itu lebih suka itu melihat secara, apa namanya, secara visual di sini. Ya, nah oke. Apalagi juga kalau kita berkaitan dengan IoT gitu ya. Nah, kalau kita berkaitan dengan IoT terkait dengan data yang dihasilkan oleh sensor, IoT itu kan berkaitan dengan sensor ya. Nah, yang data-data yang dihasilkan oleh IoT itu kan bisa berupa gambar gitu ya. Tidak hanya berupa angka-angka saja atau text saja ya, tapi kan bisa berupa gambar, bisa berupa video, misalkan contoh-contoh dari webcam-webcam gitu ya. Nah, itu kan bentuknya kan adalah video, di mana video itu kan filenya ya, file size-nya itu kan lebih besar gitu ya, daripada text ataupun daripada gambar di sini. Nah, oleh karena itu, nah di sini kan seperti yang di pertemuan kita sebelumnya ya, nah ini kan eranya adalah era-era big data gitu ya, makanya data-data yang sangat besar ini, nah ini harus diproses gitu ya. Nah, diproses lebih lanjut gitu ya, diproses lebih lanjut agar ini menjadi berguna gitu ya. Nah, tidak hanya sekedar ini hanya data-data yang bersliweran aja gitu ya, tetapi ini juga kalau dianalisis lebih lanjut, nah ini akan menjadi suatu hal yang berguna gitu ya, baik dari segi bisnis gitu ya, ataupun mungkin dari pengambilan keputusan di suatu organisasi ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah terkait dengan life cycle-nya ya, kalau kita berbicara terkait dengan analisis data atau data analysis, nah ini tuh gambarannya ya, prosesnya yang terjadi itu adalah seperti ini gitu ya. Yang pertama, yang pertama di sini adalah data data atau pengumpulan data, ya otomatis sebelum kita melakukan analisis, kita harus kumpulkan dulu datanya ya, data-data yang mau kita analisis. Nah, kemudian di sini gitu ya, di sini ada preparasi, ya ada preparasi data preparation, atau mungkin istilah lainnya mungkin yang pernah kalian dengar itu adalah pre-processing gitu ya. Nah, ini data-data ini disiapkan, ya maksudnya ada persiapan data apa saja sih di sini, nah misalkan kita sudah mengumpulkan seribu data di sini gitu ya, seribu data. Nah, ternyata setelah dari hasil pre-processing atau data preparation di sini, ternyata banyak data-data ini yang nggak berguna. Ya, misalkan 50%-nya dari seribu tadi itu dibuang, karena data-datanya ini tidak relevan, atau mungkin data-data yang diambil itu tidak lengkap, tidak komplit, itu kita buang. Nah, sehingga kok 500 ya, 500 kok rasanya kurang. Nah, ini kita bisa ambil lagi datanya ya, makanya ini panahnya kan kalau kalian lihat kan bolak-balik di sini ya, kita ambil lagi datanya. Ya, seperti itu. Oke, setelah data itu siap, gitu ya, setelah data itu siap, oke kita pilih model. Ya, model analisisnya. Misalkan contohnya klasifikasi, gitu ya, misalkan kita mau aranahnya adalah ke klasifikasi. Oke, kita siapkan modelnya, tentukan metodenya. Misalkan mau pakai metode KEMIN, apa sorry, bukan KEMIN, KEMIN itu klustering ya, KNN gitu ya, K-Nearest Neighbor, SVM, Support Factor Machine, ataupun Knife Bias, itu yang algoritma sederhana, ataupun mungkin yang lebih canggih misalkan CNN, Convusional Neural Network gitu ya. Nah, kemudian kita siapkan di sini. Nah, choose model. Nah, berarti kan juga ada proses training ya, ada proses training teman-teman di sini. Ya, ada proses training di mana kita sudah menentukan metodenya, kita melakukan training datanya sampai terbentuk modelnya. Nah, misalkan terbentuk model klasifikasi. Nah, setelah itu, nah kita analisis. Ya, analisis di sini berarti kan proses validasi, proses testing gitu ya. Nah, kita sudah punya modelnya, nah kita punya data testing atau data validation, ya kita masukkan ke modelnya. Nah, kita analisis di sini. Ya, kita analisis. Nah, oke. Kemudian ditampilkan hasilnya. Oke, hasilnya. Waduh, ternyata akurasinya masih jelek ini. Nah, akurasinya masih jelek. Misalkan masih di bawah 90%. Padahal pengennya kita tuh dapat akurasinya itu di atas 90%. Ya, sudah. Berarti kan ini ada panah kebalik lagi ya. Balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Oke, mungkin gitu ya. Mungkin metode klasifikasinya kurang cocok. Nah, diganti metode klasifikasi yang lain. Ya, kemudian di training ulang. Kemudian di testing ulang. Kemudian dilihat hasilnya, gitu ya, akurasinya. Kalau ternyata akurasinya sudah baik, gitu ya, hasilnya sudah baik, ya sudah. Dari situ kita bisa mengambil keputusan. Ya, misalkan mengambil keputusan, oh kira-kira mau seperti apa ini, gitu ya. Kedepannya dari hasil, apa, dari hasil, dari hasil klasifikasi ini, gitu ya. Misalkan contohnya ya, sekarang kan misalkan era-era politik gitu ya, sudah masuk ke era politik. Misalkan kita mau terkait dengan sentimen analisis atau analisis sentimen. Kita kan kumpulkan data dulu ya, misalkan data-data komentar masyarakat dari media sosial, medsos, dari Twitter, dari Instagram, dari Facebook, misalkan gitu ya. Kita ambil data-datanya dulu. Kemudian kita preparasi, ya. Misalkan kalau di sentimen analisis itu atau di text processing, ada prosesnya menghilangkan stop work, stemming, gitu ya, dan seterusnya. Ya, kemudian pilih modelnya. Misalkan kita pakai metodenya LSTM, gitu ya, long short term memory. Kemudian di training datanya. Ya, di training dapat modelnya, kemudian di testing. Oke, ternyata dapat akurasinya, gitu ya, dapat akurasinya bagus, gitu ya. Dapat akurasinya bagus, nah kemudian selain akurasinya bagus, ternyata ada pembagiannya, gitu ya. Pembagiannya misalkan untuk capres A, gitu ya, capres A ternyata sentimen positifnya itu ternyata 40 persen, nih, gitu ya, sentimen negatifnya itu 60 persen. Nah, sehingga akan dibuat keputusan, ya, menghasilkan keputusan. Menghasilkan keputusan, oke, berarti kita strategi kampanyenya, gitu ya, strategi kampanyenya itu harus seperti apa, gitu ya. Kita harus seperti apa, strategi kampanyenya. Tapi kita harus tahu nih, gitu ya, mana sih daerah-daerah yang sentimen negatifnya paling banyak, gitu ya. Sehingga sasaran kampanyenya, gitu ya, sasaran kampanyenya ditujukan ke daerah-daerah tersebut. Ya sudah, kita collect lagi datanya. Ya, seperti itu. Jadi, life cycle-nya itu adalah seperti itu, teman-teman. Ya, oke. Di sini terkait dengan data analytics tool-nya, ya. Nah, oke. Nah, karena eranya big data ini, gitu ya, eranya big data ini kan datanya sangat banyak sekali, gitu ya, sangat banyak sekali. Di sini otomatis kita membutuhkan tools, gitu ya. Kita membutuhkan tools untuk mengolah data tersebut, ya. Karena sekarang, di era sekarang ini, waktu itu juga menjadi penting, ya, teman-teman ya. Jadi, kecepatan, pecepatan kita, gitu ya, kecepatan kita dalam menganalisis suatu data sampai akhirnya menghasilkan suatu keputusan, ya, itu menjadi sesuatu hal yang penting sekarang. Sehingga dibutuhkan tools yang bisa menghandle itu, gitu ya. Yang bisa menghandle itu. Ya, tools-nya, gitu ya, paling tidak itu harus terdiri dari empat ini, gitu ya. Terdiri dari satu, dua, tiga, empat, gitu ya. Sebenarnya bukan five, ya. Bukan five capabilities, tapi empat, ya, sebenarnya. Satu, dua, tiga, empat. Yang pertama, easy of use. Ya, gampang digunakan. Ya, kalau kita, kita, apa, pakai tools pengolahan data, ya, seharusnya kan mudah digunakan, ya. Ya, jangan sampai kita harus, apa namanya, itu sulit, kemudian kita butuh belajar, butuh waktu untuk belajar. Ya, paling tidak kita untuk mempelajari tools itu, waktunya tidak terlalu memakan waktu, gitu ya. Tidak terlalu memakan waktu, sehingga kita bisa mengolah datanya juga lebih cepat juga, gitu. Nah, kemudian data manipulation, ya. Nah, seharusnya tools yang kita pakai ini mengakomodasi ini, gitu ya. Jadi, bisa untuk digunakan untuk memanipulasi data, gitu ya. Baik itu untuk data transformation ataupun data cleaning di sini. Nanti kita akan lihat perbedaannya apa, gitu ya. Data transformation dan juga data cleaning di sini. Ya, kemudian sharing. Ya, bisa berbagi, ya. Jadi, bisa, apa namanya, bisa dikerjakan, gitu ya, secara tim, gitu ya. Sehingga menganalisisnya tidak secara individu, tapi bisa dikerjakan secara tim, bisa dipantau, bisa dimonitor, bisa dilihat secara tim, gitu ya. Seperti itu. Kemudian visualisasi. Ya, interactive visualization. Yang terkait dengan visualisasi. Karena terkadang mungkin saja boss kita, gitu ya. Boss kita itu, dia itu mungkin bukan orang IT. Ya, mungkin misalkan ya, kita bekerja di suatu perusahaan, misalkan perusahaan pabrik, pabrik apa ya, pabrik minyak di sini, pabrik minyak. Kemudian kita bekerja di bagian divisi IT-nya. Kemudian boss kita, ya boss kita itu kan belum tentu orang IT. Dia aja mungkin aja orang, apa, perdagangan, orang kehutanan mungkin, gitu ya. Orang ekonomi, gitu ya. Seperti itu. Sehingga kan nggak tahu IT, gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita sebagai orang IT, misalkan tampilannya hanya teks biasa, gitu ya. Nggak menarik, ya boss kita ya pasti juga akan, apa sih, saya nggak ngerti, gitu ya. Outputnya seperti ini, gitu ya. Nah, seharusnya kan tools yang baik itu juga menyediakan interactive visualization di sini. Agar boss kita yang bukan orang IT itu begitu lihat visualisasinya, oh ngerti, gitu ya. Oh ternyata maksudnya seperti ini, gitu ya. Dari visualisasi seperti ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, ini salah satu toolsnya, gitu ya. Salah satu toolsnya, ya itu adalah Python. Ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah, terutama di DSAI, ya. Di DSAI itu pasti sudah nggak asing lagi dengan Python ini, gitu ya. Dan semester kemarin kan kalian juga sudah belajar juga, gitu ya. Di mata kuliah data science programming, gitu ya. Nah, ini salah satu tools bahasa pemograman yang powerful, yang sekarang itu sedang populer, sedang famous, yang banyak digunakan untuk data analytics atau di dunia data science di sini. Ya, library. Ya, library-nya ini juga sudah pernah kalian bahas ya, di mata kuliah data science programming ada Nampai, Pandas, dan juga Matploclib. Ya, terutama kalau kita berbicara dengan visualisasi, ya itu tidak terlepas dari library Matploclib di sini. Silahkan buka-buka lagi ya materinya tentang Nampai, Pandas, dan juga Matploclib ya di mata kuliah data science programming. Ya, nah oke. Tadi sempat saya bahas ya, teman-teman ya. Nah, sekarang itu kan, apa namanya, di era big data ini, gitu ya, di era persaingan, gitu ya, di persaingan di industri, di organisasi, gitu ya. Nah, tidak selalu, gitu ya, tidak selalu itu hasil analisisnya itu tepat, tapi juga butuh cepat, gitu ya, di analisis dengan tepat dan juga cepat. Karena kenapa, gitu ya, kenapa kalau tidak menganalisisnya dengan cepat juga, ya hanya tepat saja, tapi tidak cepat juga, ya. Kadang-kadang kalau di era kita berbicara terkait dengan bisnis, nah, itu saja kita nanti bisa ketinggalan, gitu ya. Bisa tertinggal di sini. Ya, misalkan perusahaan A dan perusahaan B, yang satu ini data scientist-nya ini kerjanya cepat, sehingga perusahaan A ini bisa mengambil keputusan lebih cepat. Nah, perusahaan B, data scientist-nya ini kerjanya lambat. Nah, sehingga decision making-nya, gitu ya, ya lambat juga, gitu ya. Nah, perusahaan B ini bisa saja ketinggalan, gitu ya, dari perusahaan A. Dan perusahaan A mungkin bisa dua langkah, mungkin tiga langkah, atau bahkan lima langkah lebih maju dari perusahaan B. Nah, ini kan kalau kita berbicara segi bisnis kan ya, tidak lepas dari yang namanya cuan, gitu ya. Nah, istilahnya sekarang cuan, 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 gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketepatan dan kecepatan, gitu ya, dalam melakukan analisis data itu menjadi hal yang penting di sini, gitu ya, di dunia bisnis, ya, untuk pengambilan keputusan, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini adalah DIKW piramid, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan data analytics, nah, tidak lepas dengan piramida ini, gitu ya. Tidak lepas dengan piramida ini. Ya, karena, apa namanya, DIKW, ya, jadi kepanjangan dari data, information, knowledge, dan wisdom. Ya, karena kalau kita berbicara data analytics, ya, nah, yang awalnya adalah, nah, ini kan berkaitan dengan data. Ya, teman-teman ya. Data itu kan kenapa kok di sini kok di piramidanya paling bawah. Ya, karena data itu kan masih kayak sesuatu, apa ya, berang mentah. Nah, istilahnya kan seperti itu, gitu ya. Kalau kita bicara di produksi itu kayak, apa namanya, data itu tuh sebarang mentah. Misalkan contohnya, ya, analogi paling sederhana, misalkan analogi paling sederhana aja, misalkan di toko mebel, atau perusahaan mebel. Data ini, ya, itu kayu. Kayu gelondongan, gitu ya. Kayu yang baru ditebang dari pohon. Nah, itu data. Gitu ya. Nah, kemudian data itu, itu kan akan diolah lagi. Teman-teman. Data itu akan diolah lagi menjadi information. Nah, makanya dia akan mengerucut ke atas, lebih kecil, gitu ya. Nah, ini information. Nah, misalkan tadi, kayu gelondongan tadi, gitu ya. Diolah lagi dari kayu gelondongan tadi, misalkan dipotong-potong. Misalkan dipotong-potong, gitu ya. Dipotong-potong menjadi bagian per bagian. Nah, itu kan menjadi lebih kecil, lebih kecil lagi, gitu ya. Nah, kemudian setelah dipotong-potong, mungkin dihaluskan, gitu ya. Kayunya dihaluskan di situ. Nah, itu akan jadi information. Nah, kemudian setelah itu, information akan diolah lagi, gitu ya. Diolah lagi menjadi knowledge. Nah, knowledge tadi, misalkan kayu tadi ya, kayu yang sudah dipotong, kemudian sudah dihaluskan, nah, kemudian dibentuk. Ya, dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Misalkan mau buah kursi, ya sudah, mungkin dipotong, dipotong lagi, gitu ya. Dipotong lagi panjangnya sekian, atau mungkin dibentuk, diukir, gitu ya. Diukir, ukirannya kayak seperti ini, dan seterusnya. Nah, itu namanya knowledge. Mengerucut lagi ke atas. Kemudian terakhir adalah wisdom. Ya, wisdom itu adalah produk akhirnya. Ya, misalkan dari tadi ya, dari knowledge tadi, yang kayu yang tadi sudah diukir, sudah dipotong-potong, sesuai dengan panjangnya, sesuai dengan kebutuhan, terus dirangkai. Dirangkai, kemudian dicat, gitu ya. Nah, sehingga menghasilkan suatu kursi yang utuh. Atau mungkin kalau misalkan kita berbicara terkait dengan big data, atau bisnis, ya wisdom itu adalah keputusan akhirnya. Ya, seperti itu. Ya, ini sedikit main-main ya, teman-teman ya. Untuk menguji pemahaman kalian, ya di paling bawah tadi kan adalah data, ya setelah itu adalah information, kemudian knowledge, kemudian wisdom. Kita cek, ya benar semua. Ya, seperti itu. Nah, oke. Kita masuk ke, apa namanya, terkait dengan tipe-tipe, gitu ya. Ada tipe-tipe analisis data, atau data analisis di sini. Nah, di sini ada tiga, teman-teman ya. Ada tiga, ada tiga tipe data analytics, atau analisis data. Ada descriptive, predictive, dan prescriptive. Kita bicara dulu terkait dengan descriptive, teman-teman. Nah, descriptive ini itu digunakan untuk apa sih? Nah, di sini digunakan untuk mengidentifikasi, mengidentifikasi karakteristik, karakteristik dari sekumpulan data di sini. Jadi, data itu semacam, data itu dirangkum, dirangkum. Nah, kemudian, itu akan memberikan informasi ke kita. Informasi ke kita tentang, misalkan ada suatu peristiwa, ada atau suatu tren, yang terjadi sebelumnya di sini. Di mana kalau descriptive ini, kalau analisis descriptive ini, dia ini mengandalkan data historis, teman-teman. Jadi, data-data yang sudah lampau. Data-data yang sudah lampau, nah, itu yang kita analisis di sini. Nah, di sini outputnya. Di sini outputnya atau tugasnya sebenarnya, teman-teman. Yang pertama adalah standart reporting. Pertanyaannya yang sering muncul adalah what happened? What happened? Apa yang terjadi? Misalkan, contohnya, paling sederhana di dunia bisnis, ada laporan penjualan dalam satu bulan. Ya, laporan penjualan dalam satu bulan. Pertanyaannya, apa yang terjadi? Jawabannya adalah untung atau rugi? Atau balance? Misalkan ada tiga. Berarti jawabannya itu, kalau enggak, untung, rugi, atau balance. Kemudian, ini lebih detail lagi, tapi masih ke dalam deskriptif, ad hoc reporting. How many, how often, dan juga where. Misalkan, dari tadi ya, standart reporting. Oh, ternyata penjualan kita di bulan Agustus itu mengalami kerugian. Rugi-nya berapa? How many? Rugi-nya berapa? How many? Kemudian, mungkin bisa lebih detail lagi, data queries. Pertanyaannya, what exactly is the problem? Setelah tadi ya, tahu ya. Misalkan, ternyata penjualan di bulan Agustus, oh, perusahaan kita rugi. Ruginya berapa? Ruginya berapa? Dan mengapa? Masalahnya apa? Kenapa kok bisa rugi di sini? Itu adalah deskriptif. Kemudian, yang kedua adalah prediktif. Di sini, memprediksi, memprediksi untuk ke depan. Memprediksi ke depan, kira-kira yang terjadi ke depan, itu seperti apa? Contoh paling umum, misalkan prediksi saham. Kemudian, prediksi harga rumah. Nah, misalkan kita beli sekarang. Misalkan kita berinvestasi rumah sekarang. Nah, kira-kira 10 tahun kemudian, harga jualnya berapa sih? Seperti itu. Nah, itu adalah prediktif, teman-teman. Nah, makanya tugasnya ini adalah simulasi, forecasting, dan prediktif model. Kita lihat trend ke depannya itu seperti apa, disimulasikan. Misalkan tadi rumah. Kalau misalkan saya beli di tahun 2023, ada rumah 500 juta, misalkan. Tahun depan, kira-kira naiknya berapa? Tahun berikutnya lagi berapa? Sampai 10 tahun. Nah, sebenarnya disimulasikan. Seperti itu. Itu adalah prediktif. Yang selanjutnya adalah preskriptif. Nah, preskriptif ini tidak hanya memprediksi, teman-teman. Tidak hanya memprediksi, tapi dia itu memberikan saran, atau memberikan suggestion, atau memberikan rekomendasi. Nah, kira-kira langkah selanjutnya yang harus dilakukan itu apa? Nah, seperti itu. Nah, misalkan contohnya, tadi kita ambil contoh penjualan rumah. Nah, oke. Misalkan hasil prediksi, kalau kita beli rumah 500 juta sekarang, di tahun 2033 itu kira-kira harga jualnya itu adalah 1M, 1 miliar. Nah, kira-kira di tahun 2033 itu dijual atau tidak? Atau mungkin ditahan dulu. Ditahan dulu untuk 5 tahun kemudian baru dijual. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu. Jadi, ada suggestion, ada rekomendasi. Yang dihasilkan. Ya, itu adalah perskriptif, teman-teman. Nah, oke. Coba, teman-teman. Nah, ini ada beberapa kasus. Nah, ini termasuk bagian analisis deskriptif, prediktif, atau perskriptif. Oke, yang pertama. May require a feedback system to track the outcome of the action taken. Nah, berarti dia ini kan kayak, kalau kita lihat artinya ini ya, kayak dia itu memprediksi kira-kira memprediksi, gitu ya, memprediksi kira-kira outcome-nya, gitu ya. Outcome-nya berarti penghasilannya. Ya, penghasilannya itu seperti apa? Nah, kemudian action. Action yang diambil, tindakan yang diambil. Nah, kata kuncinya kan itu kan, memprediksi dan juga aksinya apa nanti. Nah, berarti dia masuknya adalah perskriptif. Ya, nanti coba kita lihat hasilnya ya. Nah, kemudian yang kedua, establish a future trend line based on the past data. Ya, jadi ini dia memprediksi trend kedepannya, gitu ya, memprediksi trend kedepannya, gitu ya, dari data sebelumnya, di sini. Ya, berarti kalau prediksi, gitu ya, prediksi dia adalah predictive. Ya, nah, kemudian yang selanjutnya, predict outcome and suggest beneficial cause of action. Nah, ini sudah jelas ya, memprediksi dan mensuggest, memberikan suggestion. Berarti perskriptif. Ya, selanjutnya, use simple math method, hanya menggunakan, apa namanya, model math sederhana. Nah, simple banget. Nah, ini berarti deskriptif. Nah, kemudian, can be used to infer missing data. Jadi, untuk mengetahui data yang bilang itu apa sih? Nah, mengetahui data yang bilang itu apa? Nah, berarti kan prediksi ya. Ya, berarti kan prediktif ya. Nah, berarti ini adalah masuknya prediktif. Nah, kemudian, pertanyaannya what happened? Nah, ini sudah jelas ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, ya, itu adalah deskriptif. Kita cek hasilnya. Nah, ya, benar. Ya, begitu, teman-teman. Oke, untuk bagian ini saya akan skip ya. Nah, oke, ini tadi yang sempat saya singgung ya, bahwa kalau disebelum era big data ini kayak waktu itu menjadi sesuatu hal yang tidak penting gitu ya. Yang penting adalah hasil analisisnya gitu ya. Hasil analisisnya itu tepat gitu ya. Nah, tapi sekarang di era big data gitu ya, nah, waktu itu menjadi sesuatu hal yang penting gitu ya. Tadi seperti yang tadi saya ilustrasikan ya, kalau mungkin kita ketinggalan gitu ya, terlalu lambat dalam melakukan proses analisisnya, nah, mungkin perusahaan kita akan tertinggal dari perusahaan yang lainnya gitu ya, karena ini berkaitan dengan cuan-cuan-cuan gitu ya, nah, seperti itu. Nah, oke, teman-teman ya, kalau dulu gitu ya, nah, kalau dulu mungkin datanya itu kan relatif kecil gitu ya, kalau yang data yang dipelola, data-data yang dianalisis itu kan relatif kecil, makanya kalau zaman dulu itu mungkin pakai tool seperti Excel gitu ya, ataupun SPSS gitu ya, mungkin kalau kalian ada yang pernah dengar SPSS gitu ya, tapi mungkin lebih sering dengarnya Excel gitu ya, nah, itu mungkin sudah cukup gitu ya, sudah cukup untuk mengolah data tersebut, karena datanya masih kecil di sini. Nah, tetapi sekarang dengan era perkembangan big data ini gitu ya, dengan era perkembangan big data, di mana datanya sudah sangat besar, dan bahkan juga kompleks juga, nah, ini kayak Excel, SPSS ini sudah tidak mengatasi gitu ya, tidak bisa menghandle di sini. Nah, oleh karena itu dibutuhkan ya alat-alat, misalkan atau tools-tools, ya misalkan haduk gitu ya, atau Apache Spark gitu ya, yang bisa digunakan untuk menghandle analisis big data ini gitu. Nah, ini ya, apa namanya, di apa, sekarang gitu ya, nah, sekarang ini apalagi datanya itu kan, datanya, selain datanya besar gitu ya, selain datanya besar itu, datanya ini juga tidak terstruktur gitu ya, nah, tidak terstruktur. Nah, sehingga ya tools-tools tadi itu gitu ya, yang saya sebutkan sebelumnya, seperti haduk, seperti Apache Spark gitu ya, kemudian dikombinasikan dengan bahasa pemogaman Python, nah, itu sangat, apa namanya, dibutuhkan gitu ya, dalam melakukan analisis big data ya, terutama yang terkait dengan analisisnya yang predictive dan prescriptive. Ya, mungkin kalau yang descriptive, mungkin masih pakai Excel, it's okay gitu ya, tapi kalau sudah arahnya ke predictive dan prescriptive gitu ya, pakai Excel, sudah enggak jamannya lagi gitu ya, nah, karena itu kan butuh sesuatu pemodelan ya, sesuatu analisis yang lebih canggih lagi di sini. Seperti itu. Nah, oke, nah, di sini kalau tadi itu kan adalah life cycle-nya ya, life cycle-nya terkait dengan data analytics itu seperti apa gitu ya, nah, data analytics gitu ya, data analytics, nah, itu tidak lepas gitu ya, tidak bisa terlepas atau berkaitan dengan yang namanya adalah metode scientific, gitu ya, scientific method. Jadi sebelum, ya, sebelum melakukan data analytics, gitu ya, sebelum melakukan proses tadi ya, yang ada life cycle-nya tadi yang dijelaskan di awal lagi, nah, setidaknya kita harus menerapkan ini dulu, gitu ya, metode scientific di sini. Yang pertama adalah ask the question, ya, apa namanya, mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, gitu ya, mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, teman-teman, gitu ya, nah, misalkan apa sih yang mau di analisis, gitu ya, ataupun mungkin kita mau menganalisis perkembangan trend saham kedepannya, gitu ya, saham suatu perusahaan, ya, misalkan saham, itu bagaimana sih saham perusahaan A itu 10 tahun yang akan datang, nah, itu kan dimulai dari pertanyaan dulu. Ya, nah, kemudian, kemudian, selanjutnya adalah hipotesis. Ya, hipotesis ini, kita belum pakai tools ya, teman-teman ya, kita belum pakai tools, tapi mungkin kita hanya melihat trend-nya. Oke, dari trend-trend sebelumnya sih, kayaknya, gitu ya, kayaknya itu 10 tahun yang akan datang, sahamnya perusahaan A ini akan naik, nih. Nah, seperti itu ya, sahamnya ini kira-kira akan naik. Itu adalah hipotesisnya, gitu ya, hipotesis kita. Kemudian, selanjutnya adalah kita melakukan eksperimen, gitu ya, melakukan eksperimen kecil-kecilan atau melakukan simulasi, gitu ya, dari data-data yang sebelumnya, ya, kita lakukan analisis, kira-kira 10 tahun kemudian itu beneran enggak sih, gitu ya, beneran, apa namanya, beneran naik atau enggak sih? Nah, kemudian kan baru akan menghasilkan, apa namanya, hasilnya, gitu ya, akan menghasilkan hasilnya, kemudian keputusan akhirnya. Oh, ternyata memang benar nih, gitu ya, saham perusahaan A itu akan naik. Nah, baru kita melakukan data analytics yang sesungguhnya, baru dengan data realsnya, dengan toolsnya, ya, dengan codingnya, ya, seperti itu. Nah, oke, teman-teman, nah, ini sedikit ya, bagaimana data itu bisa mempengaruhi bisnis, ya, ini ada videonya, ya, kita bisa saksikan bersama, tapi sebenarnya, ya, saya mau memastikan apakah share screen saya ini, ya, sudah share sound atau belum, ya. Oke. Nah, oke, teman-teman, ya, saya play ya di sini, ya, silahkan kalian bisa saksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, ya, 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 onger usaha lebih surprising, ya, 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 siaa... ...sa курat setahun dari 그� with А DATA k حてumusnya. My name is Ingrid Maas, and I'm the Director of Loyalty Programming in all customer communities within Woolworths. We have over 9 million customers, and they buy several times per week. They buy multiple items in every transaction, and we have almost 10 years of data. So we partnered with Quantum and with Cisco, and the results are absolutely phenomenal. The hit rate, which is basically the number of products we recommend to customers that they actually end up buying, has been over five times what we previously had. And the project has paid back in less than three months. I think the data analytics industry is still in its infancy. The amount of data available for use is exploding. So we wanted to make sure that we partnered with a partner that we could grow with. We were continuously pushing the boundaries on what we could do with the infrastructure and the platform that we had. So we started on a journey of what platform do we need to do the analytics, and what platform would actually support the analytics and the vision of analytics that we have. From a data center endpoint perspective, we've gone Cisco war for war. We have over 200 nodes, of which we have had running in operation for the last couple of years. In the end, we decided on a big data platform. So Cisco for our bare metal and all our networking and communications. MapR is a layer over the top of that, and then all the bits and pieces that sit on that have all been custom-built for our own analytics needs. The benefits have been the easy integration. It comes out of the factory, pre-built, ready to go. Now we're able to scale up within days, and if not hours of the kit arriving, just adding it into the platform, and it just scales out. When we think about Cisco, we think about the production of a large amount of data, and that works very well with us because we're a consumer of data. We package that up and we use that for all of our clients and applications. I see Quantium's growth trajectory not slowing. So I see us growing at a similar rate to what we've grown over the last 14 years. We're going to need more infrastructure to support it, and that's why we see Cisco as a partner and a long-term partner that we're going to need now and into the future. Think the big picture. That's all I can really say with you, Cisco. It's allowed us to not worry about the future because we know that they're always got three steps ahead. We think there's endless opportunities to apply data and analytics to solve new business problems, and Cisco for us is a very important partner in helping us achieve those goals. That's all. That's all. What's the point of vs. data. Did you find out that data is affecting business, and the product from Cisco, who also helps to analyze data into the analysis of data? That's all. That's all. What's the point of us, Cisco? Kita lanjutkan. Ini data analisis life cycle tadi yang sudah kita bahas di awal-awal tadi, tetapi di sini menggunakan contoh. Yang tadi waktu di awal-awal tadi juga saya sudah memberikan ilustrasi, memberikan contoh. Ini adalah contoh lainnya, misalkan terkait dengan kriminalitas yang ada di San Francisco. Mungkin nanti kalian bisa baca secara mandiri, karena tadi di awal saya sudah memberikan contoh itu. Oke, ini activity untuk pemahaman kalian, untuk mengetes pemahaman kalian sebelum nanti kalian mengerjakan quiznya. Oke, data analisis life cycle yang awalnya gather data dulu, kemudian preparasi data, kemudian kita pilih modelnya, pemilihan modelnya, model analisisnya, kemudian kita lakukan testing atau validasi atau mulai menganalisis datanya setelah kita memilih modelnya, kemudian menampilkan hasilnya, kemudian dan juga membuat decision. Oke, ini untuk activity live-nya saya bisa skip, teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam di sini file. Kita masuk ke dalam file. Kalau kita berbicara dengan big data, mungkin sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya. Nah, sumber data itu bisa banyak bermacam-macam ya, teman-teman. Sumber data itu bisa bermacam-macam ya, misalkan dalam bentuk file-file seperti ini ya, misalkan file msword, email, excel atau spreadsheet, powerpoint, pdf, html, dan juga yang lain-lainnya. Nah, sumber data yang mungkin bisa kita gunakan untuk analisis. Banyak sekilas saja. Nah, kemudian sumber data, sumber data itu bisa berasal dari internet. Dan bahkan zaman sekarang ini, nah ini adalah merupakan sumber utama menurut saya. Menurut saya ini adalah sumber utama dari big data itu sendiri, dari pemprosesan big data itu sendiri. Karena di internet, di internet kita bisa mendapatkan segala macam jenis data. Bukan hanya dalam bentuk file-file tadi yang sudah kita singgung sebelumnya, tapi bisa dalam bentuk image, video, audio, file html, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau dari internet ini, bagaimana untuk mengambil data-datanya dari internet? Maka ada teknik namanya adalah web scrapping. Nah, ini mungkin teman-teman yang mengambil mata kuliah Intelligent Information Retrieval ya sudah tidak asing lagi ya dengan web scrapping. Scrapping atau crawling. Nah, bahasa lainnya mungkin kalau di Intelligent Information Retrieval saya menyebutnya adalah crawling. Tapi sama saja intinya. Begitu. Nah, sekarang sumbernya. Nah, karena sekarang sudah eranya ada IoT juga masuk. Nah, sumbernya bukan hanya dari internet, tapi dari sensor-sensor IoT itu. Sensor-sensor IoT. Nah, misalkan contohnya ilustrasinya yang ada di sini, ini adalah di lalu lintas ya untuk lalu lintas. Di Indonesia pun kan sudah menerapkan ya sistem tilang elektronik ya atau ETLE ya. elektronik traffic enforcement law kalau enggak salah ya. Artinya adalah seperti ini. Mungkin kalau salah-salah nanti kalian bisa cari sendiri ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada pelanggan, sorry, pengguna jalan ya ke pelanggan ya. Pengguna jalan yang melanggar lalu lintas, maka dia secara otomatis sensornya akan meng-capture, meng-capture plat nomernya gitu ya. Nah, kemudian akan masuk ke database kepolisian, ke saat lantas gitu ya. Kemudian untuk menerbitkan surat tilang di sini. Apalagi sensor-sensor IoT ini kan bekerjanya kan real time ya. Real time gitu ya. Terus menerus memantau gitu kan. Nah, sehingga mungkin saja data yang dihasilkan itu juga sangat banyak sekali di sini. Begitu. Ataupun data-data yang didapatkan dari database. Nah, mungkin saja kita misalkan di internet kah atau mungkin kalau kita mau menganalisis suatu data perusahaan, mungkin saja data-data itu kan tersimpan dalam suatu database. Nah, seperti itu. Nah, itu sumber data ya. Sumber big data itu dari mana saja. Nah, itu sumbernya ada berbagai macam. Ada dari internet, dari file-file soft file tadi gitu ya. Ada dari sensor IoT dan juga ada bisa dari database di sini. Nah, kemudian terkait dengan tipe data. Nah, karena data tadi kan bisa bermacam-macam ya, teman-teman ya. Data tadi itu bisa bermacam-macam. Nah, sehingga kita kalau ingin memproses gitu ya, kita ingin mengolah, ingin menganalisis gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu nih tipe-tipe datanya apa gitu ya. Dan mungkin misalkan contohnya, untuk klasifikasi gitu ya. Misalkan klasifikasi memakai KNN. Nah, di mana kalau misalkan klasifikasi pakai KNN gitu ya, klasifikasi pakai KNN, datanya, data inputannya itu kan harus berupa angka. Berupa value ya. Entah itu integer ataupun itu flow. Nah, kalau misalkan kita punya data. Punya data, ternyata datanya itu tipenya string. Tipenya itu tipenya string ataupun mungkin date time. Nah, bagaimana agar itu bisa diolah gitu ya, bisa diolah menggunakan metode KNN atau key nearest neighbor. Ya, berarti kan itu harus diubah dulu gitu ya. Diubah dulu dari string menjadi integer atau menjadi flow. Dari date time berubah menjadi integer atau float. Ya kan harus seperti itu. Makanya tadi kan di proses life cycle-nya data analytics kan ada preparasi ya, data preparation ya. Ada proses pre-processing di dalamnya. Ya, seperti itu. Apalagi tanggal. Nah, tanggal itu di beberapa negara gitu ya, di beberapa negara punya format yang berbeda-beda. Atau mungkin di suatu sistem biasanya kan punya format yang berbeda-beda. Nah, ini sebagai challenge-nya ya. Challenge-nya kita harus mengolah data tersebut ya sebelum diolah. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian terkait dengan struktur ya. Nah, terkait dengan struktur data. Atau data, apa namanya, atau data structure gitu ya. Nah, tapi kebanyakan sekarang itu kan eranya kan era-era database ya, teman-teman ya. Nah, era-era database. Nah, sehingga biasanya data-data yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita olah, Nah, itu biasanya akan masuk ke dalam, kita simpan gitu ya. Kita simpan ke dalam suatu database. Agar di kemudian hari gitu ya, di kemudian hari jika data itu mau dipakai lagi untuk proses analisis lebih lanjut, Nah, itu sudah ada. Dan biasanya kalau data itu disimpan di dalam database itu kan sudah strukturnya atau hirarkinya itu sudah jelas ya, teman-teman ya. Mana tabelnya apa, nama tabelnya apa, nama kolomnya apa gitu ya, tipe datanya apa untuk kolom ini, kolom itu, dan seterusnya, mana primary key-nya, mana foreign key-nya, relasinya seperti apa, Nah, seperti itu. Kan itu kan sudah, apa namanya, sudah sangat jelas lah. Sudah sangat jelas lah, seperti itu. Nah, itu. Kalau di Python, kita berbicara dengan Python, ini sudah kalian pelajari ya, sebenarnya di data science programming. Ini sekilas saja ya, sambil merewind lagi gitu ya, apa namanya, mengingat lagi gitu ya, apa yang sudah kalian pelajari. Kan ada berbagai macam data structure ya, yang ada di Python. Ada list, tabel, integer, dan mungkin ini yang kalian belum pelajari ya, waktu di mata kuliah data science programming, itu adalah sets. Sets itu prinsipnya, juga prinsipnya itu mirip seperti list. Ya, prinsipnya mirip seperti list, teman-teman. Tetapi bedanya adalah saat kita melakukan looping, untuk mencetak datanya gitu ya, urutannya itu tidak akan terandam ya, teman-teman. Misalkan contohnya ini, kalau list itu kan ada 1, 2, 3. Kalau kita for, kita looping, itu tampilannya nanti kalau kita print itu ya, urut, 1, 2, 3. Tetapi kalau ini, itu set. Tipenya adalah set. Nah, maka kalau kita print gitu ya, itu mungkin urutannya, yang di print itu kan akan 2, 3, 1. Mungkin saja akan seperti itu. Itulah sets. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke proses ETL. Ya, atau extract, transform, dan juga load. Ya, kalau kita berbicara masuk ke suatu backend gitu ya, prosesan data analytics itu di dalam backend-nya, nah itu prosesnya apa sih? Nah, ini ada 3 proses besarnya seperti ini, teman-teman. Itu adalah ETL. Extract, transform, nah kemudian adalah load. Yang pertama, tentu saja yang pertama extract. Extract itu kita mengambil data dari beberapa sumber. Ya, sama seperti tadi ya, gathering data. Ya, atau data acquisition. Ya, gathering data. Ini termasuk ke dalam extract. Ngambil data dari beberapa sumber. Nah, kemudian transform. Nah, transform ini sebenarnya gabungan dari data preparation, pemilihan model, ya, atau training model, gitu ya, training model, dan proses validasi atau proses testing. Nah, itu masuk ke dalam proses transform sebenarnya. Ya, kemudian yang terakhir adalah proses load. Jadi, yang terakhir adalah proses load. Ya, atau kita masukkan atau kita simpan ke dalam database kita. Nah, ini adalah penjelasan lebih detailnya ya. Nah, ini misalkan untuk mengekstrak gitu ya, mengekstrak data tadi gitu ya, mengambil sumber-sumber, mengambil data dari sumber-sumber, sumber-sumber tertentu. Misalkan contohnya database gitu ya, seperti itu. Ya, kemudian, nah ini proses transformnya gitu ya, bukan hanya proses training data, mungkin di dalamnya ada proses data transformation. Nah, ini seperti yang tadi saya singgung ya, ada data transformation, ada data cleaning. Ya, data transformation. Data transformation itu maksudnya apa? Jadi, prosesnya adalah seperti ini. Ada join, aggregation, shorting gitu ya. Nah, kalian sudah pernah mempelajari ini ya, di data science programming ya, jadi menggabungkan data. Jadi, mungkin datanya itu kan berasal dari berbagai macam sumber, nah itu digabungkan. Ya, di-joinkan. Ya, nah kemudian mungkin akan kita lakukan aggregation. Nah, mungkin akan kita lakukan summarize, menghitung summary-nya gitu ya, menghitung sum-nya, atau pun menghitung rata-ratanya, mencari nilai maksimal dan nilai minimum, nah itu termasuk aggregation. Kemudian sorting ya, mengurutkan datanya secara ascending, dari kecil ke besar, atau besar ke kecil, dan seterusnya. Nah, begitu itu data transformation. Ya, data cleaning. Nah, data cleaning itu ya, misalkan ada suatu data yang nilainya ada yang kosongan. Nah, itu gimana? Mau kita hapus, atau mau kita isi dengan nilai tertentu? Nah, ini kan pernah ya, kalian pelajari di data science programming ya, terutama topiknya terkait dengan pandas. Ya, kalau kalian menemukan ada suatu kolom gitu ya, datanya kosong, atau suatu baris yang ada nilainya kosong gitu ya, nah itu harus kita apakan, atau kita hapus, kita delete datanya, atau mungkin kita isi dengan nilai rata-rata, dari sekumpulan data yang ada. Nah, misalkan itu. Nah, itu adalah, contohnya adalah data cleaning di sini. Kemudian melakukan standarisasi, nah itu termasuk juga data cleaning ya, teman-teman ya. Nah, misalkan standarisasi yang awalnya, kita mau mengambil data tanggal, tapi dari berbagai macam sumber nih. Nah, format tanggalnya beda. Nah, itu kita harus standarisasi dulu gitu ya. Diantingkan satu standar, nah, baru kita bisa olah ke depannya. Ya, itu adalah transform. Ya, kemudian load. Ya, load itu menyimpan gitu ya. Selain menyimpan, itu juga mungkin ada proses query. Ya, habis dari proses tadi ya, transform tadi, mungkin disimpan dulu di database, kemudian nanti mungkin ke depannya, hasilnya itu akan di-query. Ya, seperti itu. Itu adalah load. Ya, ini untuk lab-nya saya skip. Teman-teman. Nah, oke. Nah, ini terkait dengan data proteksi gitu ya. Data proteksi atau privacy data. Terkait dengan privacy data. Nah, karena terkait data ini, terkadang ini menjadi hal-hal yang sensitif ya, teman-teman ya. Hal-hal yang sensitif ya. Karena kan, apalagi sekarang di era media sosial gitu ya, maka jangan sembarang, kalian jangan sembarangan untuk meng-upload data-data pribadi kalian gitu ya, di media sosial, dan itu di-share secara publik. Nah, siapa tahu itu akan digunakan ke hal-hal yang bersifat negatif juga. Ya, seperti itu. Makanya itu terkait dengan, itu menjadi suatu isu yang penting di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah persebaran datanya, teman-teman. Alias persebaran datanya maksudnya apa? Negara-negara yang concern. Ya, negara-negara yang concern terkait dengan data privacy. Ya, yang punya regulasinya, regulasinya ketat gitu ya, terkait dengan data. Nah, ini coba kita lihat. Yang biru, biru ini agak ketat ya. Misalkan ini apa? Kanada. Kemudian ini di daratan Eropa gitu ya. Ini sangat consider sekali terkait dengan privacy data. Kalau yang sedang-sedang aja, nah ini mungkin di, apa ini? Ini nggak tahu ya, Rusia mungkin ya. Ini di negara Rusia, ataupun ini mungkin di Meksiko gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang rendah. Nah, yang rendah itu yang biru-biru ini gitu ya. Nah, ini nggak akan Amerika dan seterusnya. Indonesia apa? Nah, Indonesia kok abu-abu di sini. Nah, artinya adalah Indonesia ini di bawahnya rendah. Di bawahnya rendah. Jadi kayak privacy data itu kayak seringkali itu diumbar-umbar gitu ya. Diumbar-umbar di media sosial. Kayak misalkan kalian, apalah ya, kehidupan artis gitu ya. Kehidupan artis itu sering diumbar-umbar gitu ya. Di media sosial. Nah, kalau misalkan dijulitin sama netizen, marah. Anehnya gitu ya. Sering mengumbar-umbar kemesraan, kehidupannya di media sosial, tapi kalau dijulitin gitu ya, dibully sama netizen, marah. Ya kan aneh gitu kan. Kamu yang menyebar-nyebar sendiri gitu ya, tapi begitu dikritik, marah. Nah, kan jadi hal yang aneh. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan etnik ya. Nah, ini beberapa contoh gitu ya. Nah, apa namanya, beberapa contoh. Misalkan skenario pertama. Nah, ini misalkan Anda kecelakaan. Anda kecelakaan, dibawa ke rumah sakit untuk perawatan gitu ya. Nah, pastikan ada yang namanya data rekam medis gitu ya. Nah, apakah data rekam medis ini bisa digunakan? Bisa digunakan untuk kemudian dari, untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Karena mungkin kalian kecelakaan, amit-amit gitu ya. Terus kalian ada penanganan medis tertentu gitu ya. Nah, nanti kalau di kemudian dari ada orang, gitu ya, orang yang mengalami kejadian yang sama gitu ya. Maka treatmentnya mungkin akan sama seperti yang kalian alami. Nah, apakah data itu bisa boleh digunakan secara bebas? Gitu ya, secara luas? Atau hanya di lingkung medis saja? Atau mungkin bahkan lebih spesifik lagi, hanya di rumah sakit tertentu saja? Nggak boleh disebarkan di rumah sakit-rumah sakit yang lain? Mungkin seperti itu. Nah, kemudian ini ada skenario kedua ya. Skenario kedua ini terkait misalkan pola lalu lintas. Pola lalu lintas, apa namanya, di suatu lingkungan. Di suatu lingkungan kota di sini. Nah, kemudian dari data pantauan CCTV, CCTV dari pola lalu lintas di suatu lingkungan ini, nah ini bisa digunakan untuk analisis, keputusan. Apakah ini bisa digunakan untuk decision making, pengambilan keputusan, apakah di daerah lingkungan ini bisa dilakukan pelebaran jalan? Nah, kan contohnya seperti itu. Dan apakah data ini bisa dilihat secara publik? Nah, mungkin saja enggak ya. Mungkin saja hanya dinas-dinas terkait atau organisasi-organisasi tertentu. Mungkin seperti itu. Kemudian skenario ketiga terkait dengan e-commerce. Nah, online di sini. Nah, misalkan untuk memberikan prediksi gitu ya, kira-kira ke depannya itu barang yang dijual itu seperti apa. Contoh paling sederhana, teman-teman. Terkadang itu kalian misalkan punya akun di suatu toko online gitu ya. Terkadang kan kalian akan dapat iklan gitu ya. Iklan yang mungkin merekomendasikan, mau enggak beli barang ini? Nah, karena mungkin dari kebiasaan kalian sebelumnya itu, sering membeli barang yang mirip-mirip seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, itu gambarannya. Nah, ini terkait dengan keamanan data ya, teman-teman. Terkait dengan keamanan data di sini. Nah, ini terkait dengan keamanan data di sini ada istilah gitu ya. Ada istilah terkait dengan keamanan data ini adalah CIA. Ini CIA bukan yang organisasi yang ada di Amerika sana gitu ya, yang ada di film-film Hollywood. Tapi CIA ini kepanjangan dari confidentiality. Ya, I-nya adalah integrity dan A-nya adalah availability. Yang pertama adalah terkait dengan confidentiality. Atau di bahasa Indonesia kan adalah kerahasiaan. Nah, ini kan kerahasiaan ini adalah ya apakah suatu informasi, apakah suatu data, nah itu boleh dilihat oleh orang lain. Di luar skopnya. Nah, misalkan contohnya perusahaan, ada divisi keuangan. Nah, contohnya di suatu perusahaan ada divisi keuangan. Nah, divisi keuangan itu pasti kan punya data-data yang terkait dengan keuangan gitu ya. Nah, apakah divisi, apa ya, misalkan divisi SDM gitu ya. Apakah divisi SDM itu boleh melihat data-data yang ada di divisi keuangan atau tidak? Nah, itu kan terkait dengan kerahasiaan. Nah, itu tentu saja kebijakan-kebijakan itu ya, tentu saja itu diatur sendiri ya dalam suatu perusahaan gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah integrity. Integrity ya, atau integritas. Integritas ya, terkait dengan akurasi, konsistensi, atau kepercayaan data di sini. Ya, apakah datanya ini benar-benar integritas, valid gitu ya, sehingga kalau di analisis lebih jauh ini, ya hasilnya, hasil dari proses analisis ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bisa digunakan untuk decision making atau pengambilan keputusan. Kalau datanya itu datanya yang asal-asalat, data yang dummy, yang tidak integritas, yang tidak punya integritas, ya kalau itu digunakan untuk data analisis, ya pasti nggak pas kan kalau misalkan itu digunakan untuk decision making atau pengambilan keputusan. Ya, itu integritas. Selanjutnya adalah availability, ya ketersediaan. Ya, ketersediaan itu adalah kalau misalkan terjadi bencana alam, gitu ya, hal-hal yang tidak diinginkan, ada hacker atau apa. Nah, itu apakah kita punya cadangannya, punya backup-nya, ya. Pasarannya adalah seperti itu, teman-teman. Ya, itu terkait dengan CIA. Ya, ini untuk penjelasan lainnya, ya. Misalkan untuk keamanan data, kita bisa melakukan proses hasing, gitu ya. Nah, mungkin kalian kan sudah pernah pelajari di mata kuliah web programming, di sini, gitu ya. Nah, hasing misalkan pakai MD5, ya, untuk men-security password, pantau paling sederhana, gitu ya. Nah, ini perbedaan, ya. Data protection, data security, data privacy, dan data confidential, yang mungkin nanti bisa kalian baca sendiri-sendiri, ya, teman-teman, ya. Terkait hal ini. Nah, ini. Nah, sekarang ini banyak orang yang lebih percaya ke layanan cloud, ya, untuk menyimpan data mereka, gitu ya. Mengapa? Kok klub mereka itu lebih percaya ke cloud? Ya, karena ada tiga, empat faktor ini, ya. Determin, preventif, detektif, dan juga korektif di sini. Ya, mungkin, mungkin kita bisa saksikan aja dari video ini, ya. Saya akan putarkan. Ini sebentar. Saya mau memastikan lagi, ya, supaya share screen-nya, sound-nya sudah ter-share. Oke, cloud migration. Semuanya akan oke dengan itu? Yup, done. And cloud services handles the security, so you can take that off the plate as well. Awesome. Looks like Friday's coming early this week, huh? All right. It's Tuesday, and yes, our services might be secure, but what our users do with those services might not be. Hey, where are you going? Can I come? Frank, come on. Jimmy here is trying to collaborate on a spreadsheet, but guess what? He just accidentally shared it with the entire internet. Look, don't blame me, okay? It can be a lot more clear what's being shared with who. Whom? You guys want to do my jab for me? No? I didn't think so. Or take Shelly over here. Hey, Shelly. Hey, gang. I hate Mondays. Cartoon cats. Oh, it's Tuesday. Shelly, where'd you get lunch today? I went to the salad depot. Bacon, egg, and blue cheese salad. Yes, please. Are you sure you didn't eat lunch in Berlin? Because you just logged in from there. Then you checked your email in Montreal and downloaded a bunch of files in North Korea. Wait, Shelly, you're a spy? No. No, not her personally. Her password was stolen, and now she's logged into a dozen different cloud apps all over the world. But wait, it gets worse. Worse than Shelly having lunch in North Korea? Tomorrow is good. Yeah. Yeah, I look forward to working with you. Margaret here just took a job with one of our competitors. I don't know what you're talking about. Hold on. My boss is here. Carl, hi. You are looking trim. I like what you're doing with your shirt these days. Thank you. No, he's an idiot. I'll see you tomorrow. Bye. Dave, my main man. High five. Dave doesn't like people touching him during work. He tells me that all the time. She just downloaded all of her sales contacts and our project roadmap. She's going to take that to her new job. I am late for a dentist appointment. Carl, we should get lunch sometime. Yeah, sure, anytime. Great. All right, I'll set that up. She's great, huh? Oh, wait. Did she really download all that stuff? Yeah. Finally, there's you. Me? You downloaded an app that changes your face to a dog's face? Oh, yeah. It's called Dogify Me. It's great. You can choose what kind of dog you want to be. Rob dog. Woof, 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 woof. And when you installed that app, did you use your personal or corporate credentials? Uh, I... Did you realize that you gave that app full permissions to view, copy, and delete all of your emails, contacts, and files? No, no, I didn't. I hate Mondays. It's Tuesday. Oh, it's Tuesday. Is there anything we can do? Are we completely screwed here? No, we're not screwed. Yeah, okay, yeah. Itu tadi, teman-teman, ya. Itu gambaran pentingnya, ya. Nah, sekarang itu kenapa kok orang lebih-lebih percaya pentingnya data privacy itu harus dijaga. Dan sekarang itu eranya, karena sudah mulai-mulai eranya adalah cloud, dan juga penyedia layanan cloud itu juga sudah mempersiapkan security. Security yang sangat luar biasa, gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari di chapter-chapter selanjutnya, ya. Mengapa kok sekarang kok orang itu lebih cenderung kok, apa ya, lebih merasa nyaman dan tenang, gitu ya, kalau menyimpan datanya di cloud daripada di server pribadi, gitu ya, ataupun di database pribadi di sini. Oke, untuk ini akan saya skip aja, teman-teman. Nah, oke. Kita masuk ke bagian ini, ya. Terkait dengan time formatting di sini. Gitu ya. Nah, terkait dengan time formatting, ya, teman-teman, ya. Bentar, saya udah masuk. Oke. Nah, terkait dengan time formatting di sini, gitu ya. Nah, otomatis, apa namanya, seperti tadi yang sempat saya singgung, ya, teman-teman, ya, sempat tadi yang saya singgung bahwa formatting date ini juga salah satu hal yang penting, gitu ya, dalam data preparation, ya. Karena mungkin di time itu mungkin di beberapa sistem, gitu ya, kan formattingnya beda-beda, gitu ya. Di beberapa website, di beberapa sistem, gitu ya. Mungkin beda-beda ada yang tahun dulu, ya. Ada year, month, date dulu. Ada yang date, month, baru year dulu, gitu ya. Dan seterusnya. Ada yang formatnya pakai slash, ada yang pakai strip, ada yang pakai titik dua, dan seterusnya. Nah, itu harus kita jadikan satu format sendiri di sini, gitu ya. Nah, ini untuk, mohon maaf, jadi ini untuk object-oriented, saya nggak perlu basicnya object-oriented, saya tidak perlu jelaskan lebih detail lagi, ya. Pasti kalian sudah paham sendiri di sini. Gitu ya. Oke, nah ini salah satu kode Python, gitu ya. Kode Python yang bisa digunakan, gitu ya. Yang bisa digunakan. Contohnya ini adalah mengambil library, gitu ya. Library yang dimiliki oleh Python, ya. Itu namanya adalah date time. Kemudian di sini adalah untuk mengambil, gitu ya. Mengambil, mengambil hari, tanggal, dan juga waktu sekarang, gitu ya. Sesuai dengan lokasi kita, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk terkait dengan formatting-nya. Ya, bagaimana kita mengubah formatnya, gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita. Ya. Nah, kemudian selain itu, membaca file. Nah, ini mungkin juga sudah kalian dapatkan ya. Di mata kuliah Data Science Programming, bagaimana cara membaca file yang formannya TXT, ya, CSV, EXO, JSON, gitu ya. Nah, itu kan kalian sudah, apa namanya, sudah pernah dapatkan ya di mata kuliah Data Science Programming-nya. Tinggal dibuka-buka lagi saja, gitu ya, materinya, ya. Nah, kalau sekarang, gitu ya, zaman sekarang itu banyak data yang digunakan untuk pengolahan data analytics itu bentuknya adalah CSV, ya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Oke, mungkin ini mungkin tidak perlu saya jelaskan detail ya terkait hal ini, gitu ya. Jadi, ini interaksi kalau misalkan kita menggunakan command prompt, gitu ya. Nah, apalagi command prompt sekarang sudah jarang digunakan. Minimal itu ya Google Collect, gitu ya, Jupyter Notebook, ya, seperti itu, gitu ya. Mungkin saya nggak akan jelaskan detail terkait hal ini. Ya, ini akan saya skip. Nah, mungkin di chapter 1 kemarin, gitu ya, di chapter 1 kemarin sudah sempat saya singgung terkait dengan SQLite, gitu ya. Terkait dengan SQLite itu apa, gitu ya, kelebihannya apa, lebih sering digunakan itu untuk apa, disini. Nah, SQLite ini juga tersedia dalam bentuk Python, gitu ya, teman-teman ya. Maksudnya, coding-nya itu tersedia dalam bentuk Python juga, disini. Ya, prinsipnya, ya, untuk SQLite ini nggak jauh beda kok dengan MySQL, dengan SQL Server, gitu ya. Proses-proses yang terjadi di dalamnya, bagaimana, dan bahkan sintaksnya, gitu ya, query-nya, ya, itu mirip, gitu ya. Bahkan saya bisa menyebut 98%, 98%, 99% itu mirip. Seperti MySQL. Ya, kita lihat. Nah, ini contohnya, misalkan kalau di Python. Ya, yang pertama, ya, kalau kita ingin menggunakan SQLite, gitu ya, di Python, ya, kalau kalian pakai Google Collab, itu sudah ada library-nya, SQLite. Jadi, tinggal dipakai, tinggal dipanggil saja. Tinggal diimport saja. Ya, nah, kemudian kita connect dengan database kita. Misalkan kita sudah punya, namanya database login.db. Nah, kita connect di sini. Ya, nah, kemudian kursor. Nah, kursor ini tujuannya untuk sebagai pointer. Ya, kita harus mendefinisikan ini, ya. Kita harus mendefinisikan kursor ini agar nanti digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL yang kita inginkan. Nah, contohnya query-nya adalah seperti ini, ya. Select bintang from login limit 5. Ini kan perintahnya sama persis, teman-teman, ya. Perintahnya sama persis seperti di MySQL. Jadi, saya tidak perlu menjelaskan lagi lebih detail, ya. Karena 98 persen, 99, deh. 98 sampai 99 persen itu mirip, ya. Nah, kemudian untuk execute-nya, untuk execute-nya dari kursor tadi, ya. Sudah kita buat sebelumnya, kita panggil saja metode execute, kemudian query-nya kita masukkan ke dalamnya. Ya, kemudian kita bisa looping, kita bisa print isi di dalamnya, ya. Datanya yang ada di tabel login. Isinya seperti ini. Ya, itu seberananya, teman-teman. Ya, untuk live ini saya akan skip. Ya, ini juga skip. Nah, ini kita sudah masuk ke summary-nya, ya, teman-teman. Jadi, ini sudah di akhir, ya. Akhir dari chapter 2, teman-teman sekalian. Nah, setelah ini, kalian bisa mengerjakan quiz-nya, ya, teman-teman, ya. Dan saya harap bisa langsung lulus, mendapatkan hasil yang baik di percobaan pertama, ya. Terima kasih, teman-teman, sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Ya, semoga kalian bisa memahami dengan baik, ya, penjelasan dari saya di video pembelajaran kali ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau jika saya ada salah kata, selama saya menyajikan, menjelaskan materi di video pembelajaran ini. Tetap sehat, teman-teman. Jaga kesehatan, teman-teman. Dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang, ya. Oke, saya akhiri, ya, teman-teman sekalian.